Persebaya Surabaya sedang melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023. Celang kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air itu, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, senang dengan progres yang ditunjukkan pemain selama latihan. Aji menyebut para pemain Persebaya, terutama pemain Anyar sudah mengerti dan beradaptasi dengan gaya main yang diinginkan. Meski belum menyentuh aspek taktik, program latihan yang sudah berjalan dua pekan ini sudah menyisipkan beberapa aspek yang berkaitan dengan taktik seperti transisi permainan. Hal ini diberikan pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pasalnya, dalam waktu dekat skuad Bajul Ijo akan beruji coba dengan persis solo pada minggu 22 Mei 2022. Saya sampaikan ke seluruh pemain pelan-pelan beradaptasi dengan cara main yang saya inginkan, kata Aji dikutip dari LigaIndonesiaBaru.com. Tetapi, saya pelan mengarahkan pemain paling tidak pemain memahami bagaimana Persebaya bermain ketika kompetisi, ujar pelatih berusia 52 tahun itu. Aji memastikan kondisi pemain Persebaya Surabaya dalam kondisi siap menghadapi laga uji coba melawan persis solo. Dia meyakini kondisi pemain tidak akan drop menghadapi pertandingan uji coba meskipun program latihan baru berjalan 2 minggu. Dia pun mengatur ritme intensitas latihan agar kondisi alwi selamat dan kawan-kawan tidak drop karena baru saja kembali dari libur yang cukup lama. Sehingga, kondisi fisik dan kebugaran pemain belum sepenuhnya ideal untuk menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Namun, Aji menggaransi kondisi fisik dan kebugaran pemain Persebaya Surabaya tetap terjaga di pertandingan uji coba melawan persis solo mendatang. Saya meminta supaya pemain kondisinya tidak terlalu drop sedikit kuat tapi tidak lelah. Itu perlu intensitas yang harus saya berikan kepada pemain tidak boleh salah, tutur Aji. Itulah berita dari kami, Bravo Olah Raga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!